Intro Lahir di kota Mekah Al-Mukaromah pada tahun 570 Masehi Kelahiran baginda besar Nabi Muhammad yang kini diperingati setiap bulan Rabi'l Awal Diiringi banyak kejadian luar biasa Dan meski sudah lama wafat, jejak peninggalan Nabi Muhammad masih tersimpan rapi Di museum Topkapi Istanbul Turki mulai dari rambut, pedang hingga jubah Nabi Kalau peninggalan-peninggalan Nabi itu adanya di Turki Di Turki itu diabadikan di sebuah museum itu Turki Dan ada sebagian saudara-saudara kita perjalanan umrohnya itu ada yang mampir di Turki Itu berkunjung ke tempat Nabi Muhammad SAW Dari mulai ada rambut, ada pedang, ada baju, ada sendal di sana di Turki itu Peninggalan Rasulullah SAW itu ada dua Yang pertama adalah Al-Quran Karena Al-Quran adalah mujijat Muhammad Rasulullah SAW di surat 4 Anissa 174 Mujijat Muhammad adalah Quran Dan yang kedua adalah sunnah Sunnah itu adalah contoh berlaku Rasulullah SAW Memang banyak peninggalan-peninggalan Rasulullah Tapi peninggalan yang paling utama dari baginda Nabi Muhammad adalah Kitab Allah wa sunnati rasulihi Kitabnya Allah dan juga sunnah-sunnahnya Rasul Itulah wasiat ataupun peninggalan Nabi Muhammad yang paling utama Selain benda peninggalan Nabi Muhammad Dan kini pohon sahabih satu-satunya pohon yang berdiri tegak di tengah gurun yang panas itu Dijaga dan dilestarikan pihak pemerintah Yordania Ini gini Rasulullah SAW itu berdagang ke Sam atau ke Suriah lah waktu itu Kemudian di usia 12 tahun ada yang menyatakan itu kisah 12 tahun beliau Rasulullah Ciri-ciri yang dia ketahui bahwa setiap pohon yang dilewati oleh itu irhas Irhas itu ciri kenabian Itu pohon akan merunduk Dan dia kemana-mana tidak memiliki bayangan Kenapa tidak memiliki bayangan? Karena dia kemana-mana dipayungi oleh awan Jadi ada satu pohon disana dimana pohon itu Jadi Allah itu sebenarnya menciptakan manusia Itu tidak hanya untuk menempati bumi aja Ya tapi Allah juga menciptakan hewan Allah juga menciptakan tumbuhan Dan semua hal yang ada di dunia ini Makhluk hidup itu Itu semuanya itu bertasbih kepada Allah setiap hari Dan dalam sejarahnya itu ada satu pohon Yang bersaksi bahwa aku percaya Aku percaya bahwa Allah itu adalah Allah itu adalah Tuhan dan hanya satu Dan dia bersaksi bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah Dari jejak nabi yang masih terjaga di museum Nabi Muhammad SAW juga meninggalkan keturunan Yang diakini akan terjaga hingga kiamat nantinya Lalu benarkah bocah tampan dengan kulit bersih dan pipi merona Yang bernama Syed Yusuf Halim Anak dari Syekh Jamil Al-Husayni adalah cicit dari keturunan nabi Seperti apa silsilah nabi dan keturunannya Yang masih terjaga di lembaga yang menjaga nasab keturunan nabi Mungkin kalau dihitung dari nabi Muhammad sampai sekarang itu Berkisar keturunannya generasi yang ke-40 atau 41 Jadi bohong sekali kalau ada orang yang mengatakan baru Cucuknya atau cicitnya itu sangat jauh sekali Jadi mungkin pengertiannya dari cucuk dan cicit itu adalah keturunan Ya semuanya yang kita tersantum disini itu dari turunan Imam Hussein Tapi tidak berarti keturunan langsung Dari Imam Hussein itu tidak mungkin Karena disini yang kita ketahui bersama disini Tulisan disini Imam Hussein mempunyai anak namanya Ali Zainal Abidin Imam Ali Zainal Abidin mempunyai anak namanya Muhammad Al-Bakir Muhammad Al-Bakir punya anak lagi Ja'far Sadik Ja'far Sadik punya anak namanya Ali Al-Ureyzi Yang tersisa dari keturunan Rasulullah SAW adalah cucu Hasan dan Hussein Dari Hasan dan Hussein lah turun keturunan nabi Muhammad SAW Yang bisa dikatakan ahlul bayt Dan ahlul bayt biman nasabnya tidak terputus sambil hari kiamat Genap rusia 21 tahun Cemal Farouk yang lahir di Turki mendapat kejutan dari penggemar Seperti apa kejutan ulang tahun Cemal? Lalu benarkah Cemal sempat dilempar piring ketika hendak meminta izin menikah? Benarkah Cemal mendapat calon istri seorang Hafiza? Dari peringatan hari lahirnya nabi besar Muhammad SAW Inilah kejutan ulang tahun Cemal Farouk yang ke-21 Seperti apa ketika Cemal Farouk dikerjai habis-habisan oleh penggemarnya? Benarkah Cemal sempat akan dilempar piring ketika meminta izin untuk menikah? Juga benarkah Cemal menginginkan calon istrinya seorang Hafiza?